Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Purniawan Tutorial, channel ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial, nah berita datang dari produk gadget ternama atau produk Huawei ternama datang dari Huawei, nanti dari berita online dari kompas.com yaitu Huawei Pura 70, 70 Pro dan 70 Pro Plus meluncur debut smartphone Pura series, misalnya yaitu Huawei belum lama ini menggunakan Pura series sebagai pengerti Tini P series yang selama ini atau maksudnya yang selama sekitar 12 tahun menjadi penamaan ponsel fleksi perusahaan. Tanpa perwaktu lama, Huawei kini mengumpulkan debut Pura 70 series sebagai suksesor dari Huawei P60 series yang rilis tahun lalu. Apa itu ada dalam 4 model, seperti Pura 70 regular, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus dan Pura 70 Ultra. Semua modelnya berjalan dengan chipset Kirin 9010 buatan Huawei. Semua model Pura 70 series juga memiliki desain yang nyaris sama dalam modul kamera berbentuk sekitiga menampung tiga kamera belakang. Desain layarnya juga mirip dengan lubang layar pansul kecil di tengah atas. Meski sekilas terlihat kembar, masing-masing model memiliki spesifikasi yang cukup berbeda. Perbedaannya meliputi ukuran layar, gambar sekitar memiliki figurasi kamera, serta pendukungan pas charging berikut masing-masing spesifikasinya. Huawei Pura 70 sebagai model regular, Huawei Pura 70 hadir dengan layar paling kecil ukurannya yaitu 6,6 inch dengan panel LTPO OLED. Resolusi darpu 760x1656 pixel, kacara darpu 500 mits, hingga refresher 120Hz. Huawei juga memasang kaca pelindung Kunlun Blast untuk melapisi layar Pura 70. Layar Pura 70 dibukan chipset Kirin 9010, RAM 12GB dan opsi penipanan storage 256GB, 512GB atau 1TB. Pada stabilisasi gambar OIS. Kemudian gambar terawak 13MP f2.2, setelah kamera telepoto 12MP f3.4 dengan C5x dan OIS. OIS juga dibekali kamera depan 13MP f2.4. Pada aspek layar, Pura 70 dibekali baterai 9900mph disertai fast charging kabel 66W, nerekam 50W dan reverse wireless charging 7.5W. Huawei Pura 70 Pro dan Pura 70 Pro Plus. Secara umum dan model Pro ini terbilang kembar, keras sama-sama terpil dengan layar LTP OLED 6.8 inch refresh rate 120Hz. Resolusi dari 844x1260px atau Full HD Plus. Layarnya juga dilapisi kaca pelindung Kunlun Blast generasi kedua. Keduanya juga dibekali fitur komunikasi satelit berkerja sama Huawei dengan Baidu dan Tiantong. Pada aspek kamera, baik Pura 70 Pro maupun Pura 70 Pro Plus dibekali 3 kamera belakang. Tiantong dari kamera utama 50Mhz, mereka berjalan dengan renta dinamis dari f1.4 sampai f4.0. Kamera telepoto 48MP f2.1 dengan zoom 3.5x 100W dan kamera ultrawide 12.5W. Sementara kamera depannya beresolusi 13MP f2.1 sebagaimana model reguler. Kamera Duo Pura 70 Pro ini juga dilengkapi fitur superfocus makro. Namun objek foto yang berjalan 5 cm dari kamera tetap terlihat fokus. Kabel atas baterai di bawah juga sampai 5050 mAh dan duper fast charging 100W. Lewat kabel 80W dan kabel 20W by preference wireless charging. Perbedaan Pura 70 Pro dan Pura 70 Pro Plus terletak pada desain penampangnya. Sebab model Pro tampil dengan penampang yang polos, beda dari model Pro Plus yang penampangnya dihasil. Maksudnya dihasil dengan jumlah garis yang membentuk pola belah ketupan. Kemudian aspek RAM nya juga berbeda karena model Plus di lengkapi RAM 16GB lebih besar dibanding model Pro 12GB. Semua model Pura 70 series memiliki sertifikasi ketahanan air dan debu dengan IP rating IP68 dan berjalan dengan sistem operasional. memiliki sertifikasi memiliki sertifikasi aplikasi Google Mobile Service. Ini berarti pemilik monster tidak bisa menggunakan aplikasi dari Playstore atau video dari aplikasi YouTube, melihat peta di Google Mail, mengedit dokumen di Google Drive dan layanan Google lainnya secara bawaan. Penggunaan berasanya harus mengakses layanan Google tersebut melalui browser untuk bisa menggunakannya tidak bisa dari aplikasi. Sebagai ganti, Google Mobile Service sponsor Huawei mengenalkan custom buatan sendiri yang bernama Huawei Mobile Service atau HFS dan untuk aplikasi bernama Huawei App Gallery. Huawei Pura 70 series baru terceder di negara asalnya China. Pura 70 hadir dalam 4 opsi warna yaitu putih, hitam, putih, putih, hitam dan ungu. Lalu model Pro Plus juga hadir dalam 3 warna berikut. Maksudnya membeli putih, silver, putih dan hitam. Kira-kira membeli plastik dari GESEP Arena jubat, tanggal 1994 dari under 24. Dengan harganya sebagai berikut. Harga Huawei Pura 70, Pura 70 Pro dan Pura 70 Pro Plus. Huawei Pura 70 RAM 12 per 256GB seharga Rp 5.499.000, atas kita Rp 12,3 juta rupiah. Lalu Huawei Pura 70 RAM 12GB per 1TB seharga Rp 6.999.000, atas kita Rp 15,7 juta rupiah. Huawei Pura 70 Pro RAM 12GB atau Rp 25.6 juta rupiah. Lalu Huawei Pura 70 Pro RAM 12GB per 1TB seharga Rp 7.999.000, atas kita Rp 17,9 juta rupiah. Lalu Huawei Pura 70 Pro Plus RAM 16GB per 512GB seharga Rp 7.999.000, atas kita Rp 17,9 juta rupiah. Huawei Pura 70 Pro Plus RAM 16GB per 1TB seharga Rp 8.000.000. Rp 9.999.000, atas kita Rp 20,2 juta rupiah. Kita ada adalah berita yang datang dari dari gadget ternama, atau produk nama datang dari Huawei, dilanjutkan dari berita online dari teknolog.kompas.com, yaitu Pura 70, 70 Pro, dan 70 Pro Plus meluncur debut smartphone Pura series. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tombol loncengnya atau nomor notifikasi tentang video saya tentang telelogi amoksi inditorial. dan akan terserah terus kembang. Terima kasih. Terima kasih.